Polres Jakarta Barat menangkap tiga dalang penganiayaan di balik bentrok Ormas yang terjadi di Skotek Bandara dan Mogot, Jakarta Barat yang menyebabkan dua orang tewas dan empat luka berat. Dua di antara pelaku merupakan residivis penganiayaan yang telah dihukum dan bebas. Polres Jakarta Barat berhasil menangkap tiga dalang penganiayaan di balik bentrok Ormas di Skotek Bandara, Jakarta Barat. Bentrok yang terjadi menyebabkan dua orang tewas. Dalam rilisnya, Kasat Raskim Polres Jakarta Barat edisi Tepo menyebut ketiga otak pengeroyokan yakni Berto yang ditangkap di Jakarta, Franky alias Engki dan Julius Umbu alias Bobi ditangkap di Bangka Belitung. Kami sudah berhasil menangkap tiga pelaku. Satu ditangkap di Jakarta yang sedang bersembunyi, dan dua lagi kami tangkap di Kepulauan Babel atau Bangka Belitung. Dua pelaku yang di Jakarta ditangkap atas nama Berto, kemudian yang di Kepulauan Bangka Belitung yang kami tangkap atas nama Hengki alias Engki, dan yang kedua adalah Bobi. Dalam penangkapan, salah satu pelaku ditembak kaki kanannya karena mencoba melawan petugas. Sampai saat ini ketiga pelaku masih dalam pemeriksaan, dan pelaku lainnya masih dalam pengejaran oleh petugas Polres Metro Jakarta Barat. Keributan di diskotik bandara terjadi akibat kesalahpahaman antar kelompok yang tengah mabuk. Kedua kelompok yang berjumlah 20 orang tersebut saling bentrok hingga menewaskan dua orang. Ketiga pelaku terancaman hukuman sembilan tahun penjara. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Stephen Patilama, INUS Maporkan.